Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini Halo Karabat, video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang relokasi karambanelayan di Petoaha dan Bungku Toko demi keindahan kota Rencana relokasi karambanelayan di Kelurahan Petoaha dan Bungku Toko Kecamatan Nabo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara masih terus mendapat penolakan dari warga sekitar Olehnya itu DPRD Kota Kendari melakukan dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan instansi terkai di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Kerabat Sultraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen, saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda Usai RDP, Kepala Dinas Kota Kelautan, Kota Kendari, Imran Ismail menjelaskan Pemerintah tetap akan melakukan relokasi karamban tersebut untuk bagaimana menata kota yang lebih baik Hal ini merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Kota Kendari bersama lembaga pendonor dari Bank Dunia Untuk menyalurkan anggaran ke proyek program Kotaku Tanpa Kumuh Imran mengungkapkan dari kesepakatan Bank Dunia itu, dana yang dikucurkan untuk menata wilayah Peto Ahad dan Naboh Yang menjadi salah satu wilayah pesisir di Kota Kendari, yang masuk dalam program Kotaku Tanpa Kumuh Anggaran yang telah disiapkan dan akan dilelang awal Juni 2021 ini, senilai sekitar Rp40 miliar untuk program tahap kedua Jika yang menjadi hari kemarin bahwa proses pemindahan ini tidak akan berhenti Karena ini terkait dengan kerja-kerja proyek Kotaku di tahun ini Bahwa proyek Kotaku ini akan berjalan apabila kesepakatan untuk mencerirkan seluruh haliran selat antara Pemputo Untuk diketahui program Kotaku Tanpa Kumuh di Kelurahan Bungku Toko dan Peto Ahad di Kota Kendari sudah memasuki tahap kedua Namun untuk melanjutkan penataan tahap kedua tersebut, kerambar nelayan di sekitar lokasi tanpa kumuh Dan akan direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Dinas Pemerintah Kota Kendari Dari Kompleks Blok MND, kontributor sutra lain mengabarkan untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!